Penyidik dari Direktora Tracer Seumum Polda Metro Jaya dan Lab Forensigma Bespolri dikerahkan untuk menyelidiki penyebab ambruknya mezanin di Gedung Bursa Efek Indonesia. 10 saksi sudah diperiksa, antara lain mahasiswi, petugas keamanan, dan pegawai yang ada di lantai satu. Bahwa penyidik sudah memeriksa 10 saksi ya. 10 saksi yang terdiri dari ada mahasiswi, kemudian ada security, kemudian ada pegawai yang ada di situ. Artinya kan di bawah itu ada resepsionis, ada juga beberapa pegawai yang melihat, itu baru kita minta keterangan. Sementara itu ahli konstruksi Musyanif Mukti mengatakan dugaan penyebab insiden robohnya mezanin gedung BII berkaitan dengan banyak aspek. Salah satunya aturan pemeliharaan. Karena dilihat dari segi konstruksi, jumlah orang yang berkumpul sebelum mezanin roboh masih di bawah batas beban, yaitu 500 kg per meter persegi. Jadi ini adalah suatu kondisi yang harus segera dilakukan pendidikan. Dan memang tidak cepat, karena harus ada aspek engineeringnya bagaimana, aspek peraturan, memenai pemeliharaan, dan sebagainya. Ini menjadi tantangan profesional di bidang konstruksi dan bangunan untuk melakukan perawatan, bangunan sebaik-baiknya. Lantai mezanin tower 2 gedung BII Ambruk pada Senin siang, setidaknya ada 77 orang korban dalam kejadian tersebut. Para korban dilarikan ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit Siloam, Jakarta Selatan menjadi penerima rujukan terbanyak pasien korban yang mengalami luka-luka. Total ada 28 pasien yang dirawat sejak Senin lalu. Enam diantaranya dibolehkan pulang. Mereka umumnya mengalami luka lecet hingga patah tulang akibat tertimpasi sapuing bangunan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.